Halo, saya Arieh Mdm, saya dari Ujung Pembali Tengah. Tapi ini Pak, saya disambang mengenai akuruan antara diadak dan bergabung. Saya lihat terjadi keguruan yang berkaitan dengan hubungan antara perakuan antara perakuan antara perakuan. Di sini, apa yang dilakukan? Mediasi apa yang dilakukan? Mediasi. Mediasi apa? Supaya mediasi dalam menyosialisasikan perda yang bisa mengaduk kecepatan. Dan kontribusi NGO-NGO ini, saya lihat banyak NGO-NGO suka menemukan. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bagaimana kita bisa memperdayakan masyarakat adat Mungkin pada pengalaman aku yang pernah mempunyai aliasi masyarakat adat Sakara yang mau melihat dan akhirnya bisa bagaimana program mereka sebagai sebuah NGO memperdayakan masyarakat adat Jadi pengalaman aku sendiri gitu mungkin kayak gimana atau mungkin dia gimana caranya kalau bisa memberikan pergantian masyarakat adat ya misalnya jawab, ekologi yang khasnya anak-anak ada apa yang baik-baik masyarakat adat dan anak-anak itu bisa buat internasional gitu kan tapi rasanya kamu lihat ke masyarakat adat bisa pokal gitu di ranah kubik dan aku lihat dengan kultur budaya organisasi mereka itu aku berorong lagi untuk ikuti sana iya 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 Ata kelola sebagai alam yang diwariskan dari turun-turun. Jadi memang loose banget nih, loose maksudnya open work interpretation. Kan banyak juga misalnya di Maluku yang menggunakan sentiment kesukuan untuk memenang hidup dada. Nah jadinya kalau misalnya dari aku, dari outside looking in, aku merasa aman yang terlalu berbunyi dengan itu. Intinya adalah, if the state in the sun recognizes us, then does recognize the state. Jadinya memang politis banget. Bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara berbunyi dengan media, bagaimana cara berbunyi dengan pendekatan, bagaimana cara berbunyi dengan berita-berita daerah, dan bahkan yang saya alami di sana adalah, Jadi, aman ini memiliki segelotaran dana yang cukup besar. Entah itu dari Norway atau dari mana, misalnya foundation, misalnya jahat. Nah itu juga menolong mereka untuk, supaya, apa namanya, sustainable program-program mereka. Mereka jadi mana-mana kok. Jadi saya langsung dengan ngeroking. Dan yang saya lihat, Kenapa kesukuan disitu sangat didorong adalah, menurut saya salah satunya, Kamu ini di dekatannya ini, tegatan ke grafisnya. Itu menurut saya yang pendukungnya. Pak Aman, kantornya di Bogor sekitar 3 jam, sampai di pertampungan masyarakat yang berkat. Jadi, tadi saya ngomongin tentang pepercara, pepercara ada. Itu logo-logo nya, seorang-seorangnya di bawah ya. Aman, RFP, Istima Institut, Buma. Jadi, ya ini kan politik NGO ya. Itu kan selalu ada. Dari dulu juga tidak ada. Karena itu bagaimana, Emang aman dididikannya pertama kali untuk menjadikan, Menjadi corong untuk, Buat misalnya, Lalu kalau misalnya, Apakah baik atau enggak? Ya balik lagi. Bagaimana, Jadi pemerintahan kabupatennya, Atau pemerintahan LSMnya, Stok pakai disitu gak? Kalau misalkan, Temen-temennya, Kalau temen-temen saya, Dari R&D, Kalau pertama, Projeknya udah beda lagi nih. Projeknya udah tentang IT. IT masuk desa. Nah, terus, Ini penasaran saya. Terus, Yang kemarin itu gimana? Yang kemarin itu gimana? Yang kemarin itu gimana? Apakah, Yang sampai, Nanti saya datang, Ternyata udah, Semakin banyak, Bolongan-bolongan, Di seluruhnya, Jurnalim. Jadi, Emang saya harus, Revisikan sih, Misalnya, Gimana sih, Namanya, Diberangkan, 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 selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih